Intro Masa Abdullah ibn Hudafah tadi itu balik daripada Persia dan memberitahukan kalau surat itu dikoyak oleh Raja Persia sebelum dibaca habis dan diberitahukan kepada Rasulullah kata baginda Rasulullah mazzakallahu mulkahu semoga Allah mengkoyak kerajaannya dikoyak suratnya Nabi semoga Allah koyak dia punya kerajaan maka esok hari dua orang dihantarkan oleh Raja Persia itu datang jumpa balik kepada Rasulullah kata baginda Rasulullah mengatakan Tuhan saya beritahu kepada saya kalau Tuhan kamu dibunuh oleh anaknya sendiri namanya Shiraweh kata baginda Rasulullah mengatakan kepada dua lelaki bagaimana Tuhan saya dibunuh Tuhan saya bagitahu kamu balik dan kamu tengok apa yang saya katakan benar atau tidak lelaki ini dua lelaki ini balik singgah ke Yaman dulu Yaman waktu itu di bawah kekuasaan Persia Yaman dahulu di bawah kekuasaan Persia ada satu rajanya namanya Badan lelaki ini jumpa dengan Badan dan bagitahu kalau ya ini Rasulullah maksudnya mengatakan Tuhan kita dibunuh oleh anaknya siasat punya siasat ternyata khabar sampai kepada Badan kalau Kisra dibunuh oleh anaknya sendiri dan ketika dikaji siasat balik bila berlakunya kejadian itu bertepatan dengan malam yang Nabi bagitahu itu orang dua orang yang masih datang itu bagitahu karena esok hari itu bagitahu kata Nabi semalam Tuhan saya beritahu Tuhan saya beritahu bahwasannya semalam Tuhan kamu dibunuh oleh anaknya Nabi kata semalam Tuhan kamu dibunuh ya ini malam mereka datang itulah disiasat ternyata apa dikatakan oleh Nabi betul oleh Badan macam mana boleh tahu kejadian di Kisra baginda berada di Medina Badan akhirnya beriman kepada Rasulullah tengok macam mana datang nak tangkap nak tunggu gagal macam itu ini Abdallah Ibn Hudhafah duta yang dihantar oleh Nabi ke Persia Abdallah Ibn Hudhafah juga ikut bersama dengan Nasyidina Umar Ibn Khattab dalam peperangan melawan Rum yang ini selain berjumpa dengan Persia berjumpa dengan Rum Abdullah Ibn Hudhafah dan dia beliau termasuk orang yang ditawan perang oleh Rum ada beberapa ramai kaum muslimin ditawan sebagai tawanan perang jumpa dengan Raja Rum Aisar Raja Rum mengetahui tentang muslimin kaum muslimin ini meyakini murahnya nyawa mereka untuk berjuang demi agama yakni nyawa mereka dikorbankan untuk agamanya maka dikumpulkan ingin diuji ingin betul-betul ingin tahu betul tidak diorang ini nyawanya lebih menjaga agamanya daripada nyawanya kumpulkan beberapa orang dan diketahui salah satu daripada yang menjadi ketua adalah Abdullah Ibn Hudhafah dan siapa namanya Kaisar ini mendengar tentang Abdullah Ibn Hudhafah maka ditawarkan mahukah kamu melu agama kristian sebagai gantinya kamu selamat kamu dibebaskan kalau tidak aku bunuh kamu kalian apa namanya ditolak oleh Abdullah Ibn Hudhafah maka ingin di apa namanya ingin disalib beberapa sahabatnya daripada kaum muslimin dan disediakan itu apa namanya periuk besar diisi minyak panas dipanaskan diambil dua orang daripada kaum muslimin dicabar Abdullah Ibn Hudhafah kamu masuk kristian atau tidak kalau tidak aku campakkan dua orang sahabatmu ini campakkan dua orang daripada kaum muslimin masuk dalam minyak keluar jadi tulang panasnya itu minyak itu terus membakar semua habiskan kulit pada tubuh badan kaum muslimin dicampakkan ke dalam api last kali tawar balik sama Abdullah kepada Abdullah Ibn Hudhafah ayo masuk kristian atau tidak setelah melihat dua temannya dicampakkan maka dalam hal ini kepastiannya dia akan dicampakkan juga bukan sekedar apa namanya ancaman saja sudah pun dicampakkan dua orang katanya dia tak mau katanya bawa dia naikkan ke atas dan campakkan di bawah Abdullah Ibn Hudhafah ke atas untuk dicampakkan daripada atas dia dapati menangis Abdullah Ibn Hudhafah menangis kata Raja Rum ayo tunggu bawa balik jumpa bawa balik jumpa dengan Raja Rum aku nampak kau menangis disangkannya menangis takut sekarang kamu mahu untuk apa namanya berubah agama katanya tidak lalu kenapa kamu menangis ya saya menangis karena kesal kenapa saya ini hanya satu kalau saya punya nyawa sebanyak bulu yang ada dalam tubuh badan saya saya korbakan satu demi satu nyawa saya untuk agama saya saya yang cuma punya satu nyawa terkejut terkejut itu kaisar dengan jawaban Abdullah Ibn Hudhafah last sekali kata kaisar itu Raja Rum mengandakan kamu mahu cium saya punya kepala sebagai balasannya aku bebaskan kamu bukan lagi untuk dibunuh dan jiup kepalanya kata Abdullah Ibn Hudhafah dengan kawan-kawan saya sekali kamu bebaskan dia tak mau bebas sendiri katanya dengan kawan-kawan kamu kalau begitu aku cium kepala kamu bangun dari wadat paduduknya cium kepalanya siapa Raja Rum semuanya dibebaskan balik pergi ke Medina cerita kepada Srin Ammar bin Khattab katanya kamu memang layak untuk dicium kepala dan aku orang pertama akan cium kepala kamu bangkit Srin Ammar cium kepalanya Abdullah Ibn Hudhafah Izzah dengan agama saya Amdom Ambu 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 Ambu